Nah sekarang kita akan simak momen-momen menarik selama gelaran puncak KTT G20 mulai dari aksi iseng, momen emosional hingga momen humanis para kepala negara anggota G20. Kita mulai dari Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebert yang menyampatkan diri untuk menjajal restoran yang menjajalkan makanan khas negaranya di Bali pada waktu senggang kalau menghadir KTT G20. Restoran itu bernama Mexicola, ia terkesan dengan restoran ini dan menyebutnya sebagai restoran Meksiko terbaik di Bali. Ia pun bangga nama negaranya terbang hingga ke Bali terutama kuliner khas asal negara Amerika Latin itu. Ada juga aksi santai Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak Saudara. Ini yang menikmati momen-momen di Pulau Dewata. Keduanya asyik mengobrol di sebuah kafe di Bali. Dalam video unggahan at Kitty Donaldson di media sosial Twitter, Sunak memesan minuman mangga. Sedangkan Trudeau memilih menu minuman bir ikonik asal Indonesia. Sedangkan momen humanis ditunjukkan Presiden Perancis Immanuel Macron yang mencuri perhatian masyarakat Bali. Usai acara gala dinner KTT J20 di Garuda Wisnu Kencana, Macron berjalan kaki menuju hotel dan menyempatkan diri menyapa warga. Macron juga spontan menggendong seorang bayi yang ditemuinya menimbang dan mencium bayi itu. Macron pun berbincang dengan ibu dari bayi yang digendongnya. Presiden Perancis Immanuel Macron berjalan kaki sepanjang 2 km dari Simpang, Uluwatu hingga Politeknik Bali-Jimbaran. Macron mengaku ia melakukan ini karena memiliki ikatan emosional dengan Bali. Nah yang satu ini pun jadi momen humanis di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang sudah berusia cukup lanjut selalu didampingi Presiden Jokowi Dodo yang berusia lebih muda dari Biden. Jokowi tampak terus mendampingi Biden saat rombongan pemimpin negara anggota G20 datang ke Taman Hutan Rakyat Kurah Rai Bali untuk menghadiri kegiatan menanam tanaman bakau. Sekaligus menyaksikan proses konservasi hutan bakau. Salah satu yang jadi perhatian publik dalam momen ini adalah di saat Presiden Jokowi dengan sigap membantu Presiden Joe Biden yang sempat tersandung anak tangga. Dari momen ini banyak pihak yang memuji sikap Presiden Jokowi. Oke kalau yang satu ini momen tegang saat Presiden Tiongkok si Jinping menegur Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau karena membocorkan isi percakapan mereka ke media Kanada. Jinping mengkonfrontasi sikap Trudeau di sela-sela KTT G20 Nusa Dua Bali. Jinping menilai bocornya percakapan mereka ke koran di Kanada sangat tidak pantas. Namun Trudeau berdali bahwa di negaranya dialog Presiden adalah data terbuka yang bisa diakses oleh publik. Dan akhirnya Jinping pun meminta adanya kesepakatan baru terkait kerjasama kedua negara. Terima kasih telah menonton! Kita akan terus menonton! Kita akan mencari kerjasama konstruktifnya, tapi ada hal yang kita akan mencari. Kita akan mencari kekakatan. Kita akan mencari kekakatan. Kita akan mencari kekakatan dulu. Oke, kalau yang satu ini jadi serotan publik karena kecantikannya. Ini publik menyoroti Ibu Negara Korea Selatan Kim Koon Hee saat minum teh bersama Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo di sela kegiatan KTT G20. Perempuan kelahiran Yang Pyong Korea Selatan 2 September 1972 ini kerap disapa Madam Kim. Madam Kim yang kini berusia 50 tahun tergolong sebagai First Lady yang cukup memperhatikan fashion. Oke, kalau yang satu ini sensasional saudara. Mengapa begitu? Karena seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat Basuki Hadi Mulyono yang sibuk jadi tukang foto para pemimpin dunia. Ini mereka kenal gak sih siapa Pak Basuki gitu udah bawa-bawa foto gitu ya. Dengan penampilan nyentrik membawa kamera, Menteri Basuki terlihat fokus mengabadikan momen Presiden Jokowi dengan Presiden dari negara lain. Tak jarang ia harus berebut angle gitu ya dengan jurnalis dari luar negeri agar bisa mendapatkan hasil jepretan yang pas. Lainnya fotografer profesional, gaya Menteri Basuki memotret kedatangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Tahura, Mangrove, jadi serotan. Begitu pun, kala ia memotret Presiden Perancis Emmanuel Macron sambil berjalan. Keren ya? Ya, Indonesia sukses menjadi presidensi KTT G20 di Bali. Kinerja pemerintah perlu kita apresiasi. Mengingat tugas Indonesia mensukseskan G20 cukup berat tahun ini. Di tengah kondisi geopolitik yang memanas serta kubu-kubu keberpihakan sejumlah negara. Indonesia mampu membuktikan diri menjaga kedamaian. Terbukti dengan hadirnya 17 pemimpin dunia di Bali. Kehadiran para pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden sampai Presiden Tiongkok Xi Jinping bukan tanpa usaha. Pemerintah mengaku sampai harus bolak-balik melobi negara-negara anggota G20 hadir di pertemuan KTT G20. Terima kasih, reminder jika moved menonton! Terima kasih,宿voy dann! Terima kasih.